Mantan Jaksa Agung yang juga anggota DPR RI Andi Muhammad Galib meninggal dunia pagi tadi. Selain itu informasi mengenai kampanye perdana calon ketua umum Partai Golkar akan dibawakan dengan Pramadika Samudera. Silakan Prama, laporan Anda. Ya, terima kasih Rudy Pemirsa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Legend Purnawirawan Andi Muhammad Galib meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Andi Galib juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung di era Presiden B.J. Habibie. Ketua Umum P3, Roma Hurmuzi, menyatakan Andi Galib merupakan sosok yang berhasil bermetamorfosa dari anggota TNI menjadi politikus sejati. Roma Hurmuzi menambahkan Andi Galib tetap memegang disiplin, teguh pendirian, mendukung penuh kemandirian generasi muda partai, dan penuh dedikasi atas seluruh penugasannya. Semasa hidupnya, selain pernah menjabat sebagai Jaksa Agung, Andi Galib juga ditunjuk sebagai Duta Besar RI di India pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jenazah anggota DPR RI ini rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Cegeraya No. 99, Taman Mini, Jakarta Timur. Jalan Cegeraya No. 99, Taman Mini, Jakarta Timur.